Berikut ini saya akan menyampaikan cara menaikkan kualitas telur ayam petelur kita Simak terus videonya, jangan lupa klik tombol subscribe nya ya teman-teman semua Standar kualitas telur menurut standar pasar itu ini loh ya Yang pertama itu yang sering saya lihat adalah telurnya segar Artinya bukan telur timbunan Yang kedua utuh, jadi tidak ada yang retak, pecah dan sebagainya Yang ketiga bersih, berarti tidak tercampur dan kotoran Kemudian yang keempat ini adalah bobotnya Ada yang telur, maaf, ada yang pembeli yang ingin telurnya kecil Seperti telur puyuh Ada yang pengen yang telurnya besar-besar Ini biasanya untuk para pabrik-pabrik roti atau kue-kue dan lain sebagainya ini Kemudian yang kelima ini yang umum yaitu warna kerabangnya coklat Nah, supaya kualitas dan warna kerabang telur menjadi wow Bagus Maka saya sarankan Anda menggunakan cara ini Yaitu subscribe dulu ya Yang pertama Dalam membuat formulasi pakan Menggunakan jagung giling Ini harus kering Yang mana kadar airnya Kalau Anda membeli itu Maksimal itu 17% Kenapa? Selain menjaga kualitas jagung Dengan kadar air yang rendah Juga menghindari yang namanya toksin pada jamur Dengan porsinya Jagung di dalam satu formula Itu adalah minimal 55% Terkait dengan pigment dari jagung Yang kedua Tambahkan grit atau menir batu kapur Yang ukurannya 2-4 mm Yang mana Grit batu kapur ini Memiliki kalsium kurang lebih 50% Tentunya dosisnya Untuk ayam Itu cukup 1 gram per ekor Ini tujuannya membantu Untuk mencerna Pakan Juga Mencuplai kalsium Karena kita ketahui sendiri bahwasannya Cangkang telur ini Memiliki kadar kalsium tinggi Kalau kita mengandalkan Hanya dari Jagung, konsentrat, dan katul Tentunya sangat kurang Karena kalsium sendiri itu Dibutuhkan oleh ayam itu sendiri Dan juga telur Yang ketiga adalah Tambahkan vitamin C yang murni Dosisnya adalah 150-200 gram per ton Tujuannya untuk menjaga kesehatan Yang kedua Memberikan warna pada kuning telur Yang ketiga Memberikan warna pada kerabang telur Yang keempat adalah Cek jadwal vaksin Jadwal vaksin Khususnya vaksin IB Apakah bagus atau tidak Karena apa Ovarium itu dekat dengan sistem pernafasan Ayam itu sendiri Dan IB itu menyerang sistem pernafasan Jadi kalau misalkan Ayam Anda kena IB Atau NDIB Atau AI lah Maka otomatis Karena dekat dengan sistem produksi telurnya Ayam itu Tentunya akan Membuat warna kerabang telur Juga bermasalah Artinya Berubah menjadi warna Keputian Itu yang bisa saya Sharing ke Anda Terima kasih Dan sampai jumpa di video saya Selanjutnya Sampai jumpa di video saya